oke langsung saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yaitu sebuah aplikasi berbasis mobile yang saya buat menggunakan react native dan redact untuk frontend nya dan node.js dalam penggunaan backend dan mongodb untuk database nya oke langsung saja disini langsung saja seperti ini kita preview sekedar preview aplikasinya seperti ini disini ada product list seperti itu dan ada detail list seperti itu ada card yang misalnya kita untuk menampilkan apa saja yang sudah ditambahkan di card seperti itu disini contoh kita ingin menambahkan produk jaspria seperti itu akan tampil di card seperti itu oke untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menuju pengcodingan nya seperti itu ya oke disini saya langsung saja ke pengcodingan server oke sebelum pembuatan aplikasi server disini teman-teman harus menginstal pekek-pekek nya seperti itu disini ada body parcel seperti itu express monggos dan paginet seperti itu oke lanjut ke menu index artinya menu index disini file yang akan dieksekusi pertama ketika aplikasi akan dijalankan seperti itu kita perlu mengimport express disini dalam modul express dan body parcel dalam modul body parcel dan selanjutnya monggos dalam modul monggos seperti itu kita membuat router dalam pembuatan disini yang kita ambil untuk routernya disini untuk penggunaan routing penggetan data atau penampilan data seperti itu kita dalam routers dalam folder routers dalam file produk routers seperti itu kita menggunakan monggos connect untuk mengkonekkan database kita disini ada database app transaction dalam localhost 27017 seperti itu ketika berhasil kita menampilkan connect seperti itu dan ketika error akan menampilkan apa pesan yang akan disampaikan error tersebut seperti itu ya lanjut ke cons app artinya kita membuat app berbasis express disini kita menggunakan body parcel dalam middleware seperti itu kita menggunakan port 199 seperti itu ketika kita ingin menjalankan hasil dari penjalannya ketika berhasil itu seperti ini bisa teman-teman lihat disini server menyetat omriki dokumen reaktif server node index artinya file index yang dieksekusi pertama dalam port 199 dan disini ada pesan connect berarti database berhasil dikonekkan oke lanjut disini kita lanjut ke produk router dalam routernya yang akan dieksekusi dalam penggetan data nanti oke seperti itu disini kita perlu router untuk router dalam modul express seperti itu untuk routernya dan produk disini artinya kita mengimport model atau skemanya dalam penggunaan skema pembuatan skema mongot db nya seperti itu disini ada router gate untuk menampilkan data seperti itu kita disini ambil dari sini dan disini find artinya mencari data request dari body ketika data benar akan menampilkan data seperti itu kita lanjutkan mengepost seperti itu mengepost produk membuat produk disini create produk request dari seperti itu mengerimkan data seperti itu oke disini saya menggunakan crude artinya kita bisa mengeget mengeget data menampilkan data router post mengepost data menambahkan data disini ada put artinya menggad data berdasarkan id seperti itu pertama kita mencari data berdasarkan id merequest parameter berdasarkan id ketika berhasil akan mengirimkan data lanjut ke eksekusi edit seperti itu menggunakan put kita mencari id nya dulu dan mengupdate berdasarkan id dan disini set disini berguna untuk apa fill-fill apa yang akan kita yang akan kita ganti seperti itu ketika berhasil akan mengirimkan data lagi seperti itu dan disini saya menggunakan delete untuk menghapus seperti itu berdasarkan id nya ketika berhasil menampilkan haspin delete berarti data berhasil dihapus seperti itu disini router berarti router yang yang akan dieksekusi disini dalam indeks nya tadi router harus memerlukan skemanya skemanya disini berada di model di folder model berada di file produk disini kita mengimport mogos oke dalam dalam mogos mengimport skema seperti itu dalam modul mogos oke mogos pagination seperti itu disini saya akan membuat skema baru new skema seperti itu disini ada field food yang saya butuhkan titel tipe string record true dan selanjutnya image string record true price dan lain lain seperti itu kita mengimport tadi yang akan dieksekusi yang akan dieksekusi routernya tadi disini dan router disini akan dieksekusi dalam indeknya nanti oke seperti itu mungkin teman-teman agak kebingungan sedikit nanti bisa dilihat berulang-ulang begitu ya oke saya menuju ke implementasi dalam pengcodingan saya dalam frontend seperti itu oke sebelum menuju pengcodingan saya teman-teman harus melihat dulu pekek ataupun pekek yang harus di install disini apa saja pekek yang harus digunakan seperti itu disini saya menggunakan asios dalam pengurutan data accrued seperti itu native base native base disini sampai sini dalam penggunaan tema seperti itu saya menggunakan redact untuk memudahkan state tadi dan redact persis untuk menyimpan state di dalam local store seperti itu redact itu ibaratnya database di frontend kalau menurut saya seperti itu kita bisa melakukan operasi database seperti itu seperti query filter insert delete dan lain-lain seperti itu untuk teman-teman yang ber background mvc seperti itu mungkin lebih mudah memahaminya karena sedikit mirip dengan model dan controller oke lanjut kita menuju ke pengcoding yang pasti kita disini menuju ke file index yang akan dieksekusi pertama kali disini kita mendaftarkan dulu dalam react native app registry seperti itu ada 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 app dalam file app disini penamaan app seperti itu kita regresi penamaan app yang ada disini seperti itu kita gunakan app seperti itu oke berarti kita sekarang menuju ke file app yang akan dieksekusi file index seperti itu oke disini file app tidak lupa kita mengimport react native react dan react native maksud saya seperti itu dan disini saya mengimport root artinya kita mengimport menu root yang menggunakan react navigation untuk berpindah screen dan apapun itu root stake saya menamakan root stake disini dalam folder root navigation di dalam file index seperti itu kita mengimport provider store dan persist store yang berada dalam store.js file store.js dalam redact nya seperti itu provider persist gate seperti itu oke pengaplikasiannya seperti ini disini provider akan memanggil store oke yang store nya disini yang kita import dari sini seperti itu disini persist gate digunakan untuk penggunaan persist store loading 0 artinya ketika kita menuju redirect nya kita ada di loading nya dulu loading nya 0 artinya tidak ada loading seperti itu dan kita akan mengeksekusi persist store seperti itu yang kita import dari sini seperti itu dalam file store.js seperti itu kita export saja aplikasinya seperti itu berarti aplikasi disini langsung menuju ke file index yang tadi oke seperti itu kita disini disini kita menggunakan root stack root stack disini berada dalam berada dalam file index.js yang berada dalam folder root navigator seperti itu kita berarti menuju ke root navigator seperti itu di root navigator kita mengimport reheg dan native base seperti itu kita mengimport navigasinya dalam rack navigation create stack navigator untuk penggunaan navigasinya kita membuat bottom tab navigator untuk membuat tab yang berada dalam bawah kita mengimport menu apa saja seperti itu ada menu home card detail seperti itu transaksi seperti itu dan kita mengaplikasikannya kita home stack artinya berada dalam home stack seperti itu berarti kita penggunaan di sini home stack akan home stack akan di import lagi seperti itu kita membuat navigasinya seperti itu home akan membuat navigasi seperti itu detailnya seperti ini initial route nya home navigasinya seperti ini kita routernya seperti ini oke cut stake seperti ini kita membuat stake navigator lagi dan seterusnya untuk menu transaksi seperti itu kita mengimport route stake nya berarti kita membuat dua disini yang kita yang kita apa artinya kita ambil home stack nya kita ambil dari atas kita membuat create navigator nya dulu ini ada dua navigator berarti ada dua navigator yang kita disini kita akan buat bottom navigator disini saya akan menamakan bottom navigator nya shop card transaction seperti itu kita import dari atas dari pembuatan page tag navigator nya seperti itu oke seperti itu navigation option disini navigation option untuk mengkostum navigasinya seperti itu mengkostum icon nama maupun apapun itu oke dan kita export aja root navigasinya seperti itu oke dan disini kita menuju ke langsung aja kita menuju ke redact seperti itu di public di redact seperti itu karena apa disini pemanggilan dalam pemanggilan app nya disini kita root kita menggunakan redact nya kita menggunakan persis dan store nya disini persis untuk menyimpan state di lokal seperti itu dan pembuatan store disini berarti kita menuju ke store kita membuat create store combine reducer untuk mengcombine reducer berarti reducer nya bisa banyak mengaplikasikan middleware seperti itu kita mengimport menu apa saja seperti itu kita mengimport persis store seperti itu dan keyroot ini sudah ada dalam sudah satu kesatuan dari persis store nya seperti itu disini ada combine reducer yang akan kita ambil disini persis config disini kita mengimport persis persis reducer seperti itu yang akan kita gunakan nantinya disini persis reducer kita buat store disini artinya store disini menggunakan persis reducer disini ada persis config dan root reducer disini pengaplikasian middleware kita persis store kita persis store kita ambil dari data store seperti itu kita export saja store dan persis store yang akan kita ambil di app nya seperti ini store dan persis store seperti itu teman-teman lanjut ke middleware disini di middleware promise kita membuat middleware disini pembuatan fungsi yang disusun sebelum metode pengiriman itu dipanggil seperti itu disini ada promise middleware yang ada dalam redak logger seperti itu kita export middleware yang kita gunakan nanti di store nya nanti di file store sini seperti itu oke kita export lagi berarti kita menuju ke action disini kita pembuatan action disini ada action card oke action card disini saya mengimport axios dalam pengamfitan data seperti itu oke disini sebelumnya saya akan menuju ke produk dulu karena disini yang kita panggil di dalam produk dulu oke saya menggunakan axios dalam pengamfitan data disini saya menggunakan gate list dalam pemanggilannya dan ketika gate list itu akan menampilkan return nya akan menampilkan bertipe gate produk seperti itu yang kita yang kita akan gate list disini yang akan kita export ke reducer nya nanti artinya logikanya berada di reducer nanti palette artinya data yang kita ambil itu kita ambil saja asios gate data dari datanya berada dalam pemanggilan API nya berada dalam localhost saya ini IP saya dalam port ini pemanggilannya itu seperti ini kita export gate list seperti itu oke habis itu kita menuju ke produk reducer oke disini ada initial state seperti itu dalam produk reducer ada install state ada product list seperti itu ada produk list disini berisikan data yang akan kita ambil nanti di native nya seperti itu disini ada loading false dan error initial state global seperti itu kita membuat produk seperti itu kita mengist mengist menginisial kan artinya state itu artinya initial state dan action seperti itu di dalam sini ada kondisi switch yaitu switch case seperti itu switch action type get case artinya produk ini ketika produk itu pending artinya kita hanya menampilkan loading saja berarti kita tidak menampilkan data dan ketika metode selanjutnya get produk full fit artinya data itu dipanggil kita memanggil data concat seperti itu action pilot data pemanggilan data seperti itu dan case produk reject artinya kita tidak bisa error data disini error something work error seperti itu loading loadingnya false disini loading berarti false kita di setiap pengkondisian disini harus ada loadingnya seperti itu karena loading kita menampilkan loading baru apa sih apa kondisi yang akan dilakukannya nanti kita export saja produk disini oke lanjut ke card action card disini saya import asios lagi saya memanggil card tipe return bertipe gate card seperti itu kita mengepost card ada detail detail card gty seperti itu post card yang kita ambil data yang kita ambil dari detail gty seperti itu detailnya berarti detail disini berisikan detail dan gty seperti itu update gty plus menambahkan menambahkan gty seperti itu kita ambil berdasarkan id dan gty menginisialkan disini update gty plus seperti itu menambahkan gty palette ketika data yang kita ambil disini berdasarkan id dan gty seperti itu dan gty min begitu pun seperti itu oke dan delete card seperti itu delete card disini berdasarkan id seperti itu kita membuat delete card seperti itu membuat pilot berdasarkan id seperti itu karena kenapa kita tidak menggunakan data karena kita hanya memperlukan id disini seperti itu kita export aja get card postcard seperti itu semuanya disini oke kita berarti menuju ke reducer card seperti itu ya menuju ke reducer card dalam logikanya seperti itu kita initial state pembuatan initial state pembuatan initial state disini ada cut list berisikan data downloading false error dan lain-lain seperti itu disini card state artinya state itu initial state lagi seperti yang produk tadi dan berisikan action seperti itu switch disini pengkondisian switch case seperti itu kita memanggil card pending seperti itu seperti yang tadi card pending artinya kita hanya loading card clear artinya kita dapat mengambil data di concat concat disini berguna untuk menggabungkan ray metode ini tidak mengubah ray tetapi kembalianya ray baru seperti itu oke paham disini conat digunakan untuk seperti itu action nya kita menampil data loading artinya false tidak lagi loading lagi dan disini rejected loading nya salah dan disini akan menampilkan error seperti itu dan kita kondisi lagi postcard seperti itu berarti kita mengirimkan mengirimkan data cut list seperti itu yang kita concrete lagi action berdasarkan action dan pilot lagi oke dan kita case delete card seperti itu menampilkan state cut list seperti itu item index berdasarkan id action pilot seperti itu disini ada update kty plus seperti itu disini ada state yang diambil dari initial state tadi oke cut list state cut list filter kenapa disini saya menggunakan filter disini saya menggunakan filter filter disini untuk membuat arrival dengan elemen yang melewati kondisi seperti itu kondisinya disini if jika kita ambil dari item disini item data id pilot data artinya kita memanggil data action pilot kita memanggil data berdasarkan id kita akan menampilkan data sama dengan atau plus 1 artinya data itu 1 atau akan bertambah 1 1 1 seperti itu lanjut ke return state cut list kita akan menampilkan state cut list seperti itu begitu sebaliknya dengan kty min seperti itu kita menampilkan data kty kita mereternya data kty min sama dengan 1 kita sama dengan 1 artinya data itu 1 dan mengurangi 1 1 1 seperti itu oke kita export saja cardnya oke seperti itu oke itu sekedar redact disini saya menjelaskan sekedar redact saya seperti ini oke disini saya menjelaskan kodingan saya dalam home artinya dalam menu shop seperti ini dalam aduh maaf kapan nge-like 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 aduh sorry nge-like disini oke disini disini penampilan screen 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 home disini screen shop seperti itu kita eksekusi dalam folder home seperti itu dalam folder home kita harus mengkonekkan dulu redact nya seperti itu kita ambil kita ambil tema seperti itu dalam mengkostum mengkostum screen prag natif nya kita import header yang ada di komponen nanti list product seperti itu ada header dan list product yang berada dalam folder component seperti itu kita panggil get artinya kita disini mengimport get list yang berada di dalam action product kita tadi di action kita tadi mengimport gate list seperti itu ya di action kita tadi mengimport get list seperti itu produk disini berada dalam gate list artinya gate list disini memanggil data data apa seperti itu langsung lanjut disini saya membuat kelas baru yang bernama home seperti itu navigasinya disini saya menggunakan navigation artinya kita menggunakan navigation option seperti itu optionnya disini ada header title seperti itu kita memanggil fitnya fit data seperti itu artinya disprobe disprobe disini menampilkan get list disini dari kita ambil dari sini seperti itu kita ambil kita ambil data ke get data data produk seperti itu dalam komponen ditmon kita masukkan ke dalam komponen ditmon artinya komponen yang pertama pertama dipanggil seperti itu berarti kita memanggil get list yang kita tadi sudah eksekusi dalam penampilan data despite get list seperti itu dan kita masuk ke render seperti itu di render kita menampilkan produk list seperti itu produk list disini data yang berisikan produk seperti itu dan loading disprobe produk yang tak ambil dari data produk seperti itu produk seperti itu produk berarti kan 0 gitu if if loading berat kalau kita loading akan menampilkan spinner artinya kita menampilkan komponen komponen spinner seperti itu kita meretern ketika berhasil disini loading sudah terlewati ketika data berhasil diambil kita akan meretern disini seperti itu kita menggunakan flash disk untuk pengambilan data seperti ini pengambilan data produk seperti kacamata sepatu seperti itu kita ambil produk list yang kita ambil dari sini tadi pengimportan tadi kita render lagi render item lagi disini ada list produk data dari list produk data berisikan item navigation berisikan kita navigation yang ada disini kita navigasikan seperti itu dan key extractor nya disini ada item index berdasarkan id seperti itu Oke selanjutnya ketika kita menampilkan data berhasil kita mengemap data seperti itu disini map data ada state state nya disini berarti kita menampilkan produk yang produk disini dihargikan dalam set produknya seperti itu dalam pengeksportannya disini kita menggunakan metode HOC artinya kita menggunakan connect untuk kredaknya seperti itu maps2probs ini digunakan untuk kredaknya seperti itu pengambilan datanya dan home disini dalam pengeksportan file nya seperti kelasnya seperti itu oke berarti kita menuju ke komponen yang tadi saya jelaskan list produk seperti itu list produk menampilkan seperti ini berarti ketika produk disini kita mengimport seperti ini list produk di index tadi udah dijelaskan di inisialkan list produk seperti itu list produk ada data berisi data dan navigasinya seperti itu oke tambel name artinya kita list item disini ada list item disini navigasinya berdasarkan id berarti kita ketika kita mengeklik mengeklik produknya disini itu berdasarkan id contoh topi pria ya kita menuju detail topi pria seperti itu di sepatu pria kita menuju sepatu pria seperti itu oke baik teman-teman kita lanjut ke pengambilan data title disini data title artinya nama produk dan lain-lain deskripsi price dan lain-lain seperti itu kita export list produk yang akan kita masukkan ke indeknya tadi header header disini saya menggunakan untuk penggunaan servernya tadi oke teman-teman oke lanjut ke berarti kita menuju ke file atau folder card yang untuk penampilan data card seperti itu yang disini seperti ini seperti ini seperti itu oke seperti itu ya card disini berarti kita menuju ke card yang arti artinya kita mengeksekusi file card nya dulu seperti itu kita harus mengkonek dan food card nya seperti itu kita import list card nya seperti itu dan footer nya disini oke seperti itu puter disini ada di tab nya seperti ini oke seperti itu kita dalam pengimportan class card seperti itu kita menuju header header artinya disini kostum costume apa pun itu, costume header seperti itu, kita menggunakan leaderboard disini berarti kita menggunakan text yang bold, artinya text oke lanjut kita merender, artinya kita menampilkan cut list, kita mengambil data cut list dari redact nya kita ada data loading, seperti itu disini ada ini ada state yang kita ambil dari redact nya tadi oke kita lanjut ke list produk nya tadi untuk pemanggilan dari berarti kita pemanggilan list produk seperti itu berarti ketika kita loading, seperti itu lanjut ke cut list cut list cut list disini cut list sama dengan atau tidak boleh lebih dari satu oke, seperti itu cut list akan menampilkan list produk seperti itu artinya tambah produk seperti itu produk akan bertambah yang akan kita ambil dari menu detailnya tadi seperti itu list produk yang akan kita ambil dari menu detail produk produk list ini berdasarkan id yang kita tambahkan berdasarkan id seperti itu oke kita menuju lagi card lagi kalau kita berhasil live spread total 0 artinya place pertama akan menampilkan 0 totalnya akan 0 seperti itu akan kosong ketika tidak ada data seperti itu ketika cut list dipanggil disini akan mengemap disini saya akan mengemapkan datanya seperti itu disini ada item live subtotal berarti kita mengesekusi subtotal disini ada item data price harga price artinya price disini disini harganya kita kalikan hitik data seperti itu jumlah data yang kita ambil dari komponen detail komponen detail seperti itu berdasarkan id data gty seperti itu di komponen di item detail seperti itu kita mendeskripsikan detail seperti ini oke berdasarkan gty yang kita ambil tadi oke kita lanjut ke cut tadi lanjut ke cut kita meretun price total price total sama dengan subtotal tadi price total itu harus bertambah dengan subtotal tadi artinya ketika price total itu akan ditambah berarti data akan menambah seperti itu yang cutnya itu seperti apa itu seperti itu disini penambahan seperti ini oke seperti itu kita meretun flatlist flatlist yang untuk penampilan disini seperti ini kita ambil dari data cutlist dari sini oke kita render render item dari item list card dari list dari list card dari ambil data dari menu menu list menu list menulis yang tadi berada di dalam sini menu list sini seperti itu kita ambil list nya seperti itu kita ambil data item dari data seperti itu berdasarkan id seperti itu kayaknya oke lanjut footer disini price sama dengan price total yang udah kita buat buat tadi disini light price total sama dengan 0 oke seperti itu kita nge-map lagi disini nge-map state oke card sama dengan state nya card seperti itu kita hoc lagi connect oke untuk redact dan export class seperti itu oke kita lanjut lanjut ke menu detail oke kita ke menu detail seperti itu di menu detail kita ambil aja product list yang kita ambil dari produk tadi berarti kita mengambil data product list disini kita inisalkan aja product list sama dengan produk seperti itu berdasarkan id navigasinya berdasarkan id parameternya berdasarkan id detailnya filter objek berarti kita mengambil mengfilter berdasarkan id aja seperti itu disini dijelaskan detail sama dengan meretern objek disini berdasarkan id disini kita ambil dari data id yang kita ambil dari ip nya sama dengan id kita buat id sama dengan id seperti ini ketika berhasil kita menampilkan detail data detail data seperti ini kita menampilkan item detail berarti kita di item detail seperti ini di item detail kita ada cut body seperti ini cut body seperti ini kita ambil dari detail tadi oke kita ambil dari detail release item lanjut kita mengambil detail disini kita kita pembuatan detail disini pembuatan detail disini artinya data detail data detail sama dengan 0 oke detail disini by title seperti itu berarti apa yang kita ambil dari detailnya berdasarkan id tadi oke disini ada title dan dibawahnya lagi pasti ada description dan price seperti itu detailnya seperti itu dan footernya disini ada berdasarkan kita mengepostkan detail dan gty ya kan kita mengepostkan detail gty berarti kita disini gty artinya masih 1 oke disport dispatch postcard artinya ketika kita mengepostkan produk kita kirinya disini kita ambil detail dari sini dan gty oke ini alatnya yang akan kita tambahkan tadi disini lanjut lanjut detail disini berarti detail prop seperti itu ketika kita menambah berarti detail itu sama dengan 1 yang akan dikirimkan ke menu cut yang tadi oke seperti itu dan kita lanjut saja ke map maps to prop seperti itu kita menggunakan map dari redaknya tadi connect seperti itu cut kita return cut sama dengan stat kita export map prop dan berdasarkan kita ambil class footer seperti itu oke semua folder screen disini kita ambil kita masukkan ke dalam root navigator disini oke oke mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan atau yang saya bisa implementasikan kepada teman-teman kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada pertanyaan lanjut aja via komen oke terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat